Intro Bagaimana perasaan Mas Bredowo? Soal etik? Etik, etik? Nggak, semua etik. Selamat sore para netizen, menampun kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau sih sebenarnya, begitu kan. Nasib penyebar video dasmo etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerinda di Tuding Penyusup. Hahaha, ini gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya benar apa yang saya katakan sejak awal. Jangan-jangan ini begitu kan ya. Dibuat ya, videonya seperti itu. Jangan-jangan sembunyi-sembunyi mereka begitu. Dan pada akhirnya apa? Kok diburu sih ya orang yang mengupload atau menyebarkan video dasmo etik begitu kan. Kok disalahkan? Katanya Gerinda ini tertutup ya. Di apa kan, di Tuding Penyusup. Masa tidak bisa melihat orangnya di situ begitu kan. Kalau penyusup kan gimana begitu? Saya kira ada kesalahan fatal. Kemarin mengatakan ini bercanda, seribu persen bercanda. Kok sekarang mulai mengusut siapa begitu kan ya. Yang kemudian begitu ya, yang dituding penyusup itu begitu. Yang kemudian menyebarkan video dasmo etik di situ begitu. Jadi, apa namanya, membingungkan hari ini begitu. Kenapa mereka, apa namanya, saling membenarkan padahal itu sudah jelas-jelas salah begitu kan ya. Mungkin akibatnya yang saya katakan bahwa ya di tubuh KIM ya, Koalisi Indonesia Maju ternyata sudah goyah hari ini begitu. Banyak orang yang sudah tidak percaya kepada Prabowo. Anjlok mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya? Mulai cari kambing hitam mereka. Bagaimana video-video itu ada orang penyusup lah. Ada orang yang kemudian menyebarkan video dengan sengaja lah dan sebagainya. Padahal itu tertutup begitu kan. Sekelas calon wakil presiden seperti Prabowo bisa disusupi orang seperti ini. Logikanya kan tidak masuk akal di situ begitu kan. Jelas mereka tidak masuk akal. Walaupun saya sudah katakan, walaupun dikalarifikasi jutaan orang tim Prabowo di situ, mana mungkin masyarakat Indonesia percaya. Apalagi sekarang cari kambing hitam begitu kan. Seolah-olah ya yang mengupload video itu, yang menyebarkan video itu, yang kemudian dianggap ya, apa namanya, salah mereka. Bahkan ini ya kini diburu katanya oleh Partai Gerinda. Wow, wow, wow. Luar biasa begitu kan. Saya berikan gini aja begitu kan. Ya silahkan diburu mereka. Semakin Anda memburu orang yang mengupload itu, semakin Anda menandakan kepanikan begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kan. Kalau sudah seperti ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masyarakat akan melihat apakah benar-benar bercanda atau tidak begitu kan. Bahkan inilah, kenapa ya katanya seribu persen bercanda. Kok berubah jadi bengis ya? Ini mulai kumat mereka begitu kan. Ya kejam bengis menindas ya. Cebok ya, seratus ribu persen bersanda ya. Bersandanya nggak laku, jadi keluar bengisnya. Aslinya bengis sih, ya tetap bengis. Nggak usah pakai di bukus gemu sekaladeh katanya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ya, dikaliifikasi berapa orang, berjuta orang di situ begitu. Tetaplah ya itu hal yang burun. Karena Anda semua etik itu bahasa-bahasa kasar di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya, Prabowo ini sudah melunder keberapa kalinya. 2019, dia mengatakan tampang boyolali. Dan sekarang mengatakan wah, ini kan bicaranya orang banyumas dan sebagainya. Jadi, bukan membesarkan sekalian ini. Tapi pada kenyataan saya tidak terima ketika saudara-saudara kita itu ya, dijadikan sebagai kambing hitam di situ. Ya, ucapan-ucapan itu mirip inilah, mirip itu dan sebagainya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya Pak Prabowo ini tidak terkontrol di situ begitu. Emosi-emosi mereka tidak terkontrol. Karena karakter sifat watak dari seorang Prabowo itu sudah ditunjukkan dari dulu mereka. Sampai sekarang masih belum berubah begitu kan. Jadi, kalau sudah ketahuan seperti ini ya, para pendukung Prabowo ya memikir dua kali untuk mendukung Prabowo di situ begitu. Bayangkan. Nah, si penyebar video undasmo etik Prabowo Subianto kini diburu partai gerinda. Di tuding penyusup. Masuk akal enggak begitu kan? Kira-kira teman-teman masuk akal enggak dengan pernyataan itu begitu? Kolom ya. Apa namanya? Ketik di kolom komentar di situ begitu. Saya kira jauhlah alibinya begitu. Nasib penyebar video undasmo etik Prabowo Subianto kini diburu partai gerinda di tuding penyusup. Video undasmo etik Prabowo Subianto viral di media sosial dan membuat Yaca Press nomor Uduan itu menuai kritik dan hujatan. Video tersebut yang direkam saat Prabowo Subianto orasi di internal partai gerinda. Sehingga dipastikan orang yang merekam itu adalah bagian dari partai gerinda. Lantas bagaimana nasib perekam video itu? Partai gerinda sedang menjadi siapa penyebar video pidatu? Yang kedua, yang sang ketua umum Prabowo Subianto dalam sebuah acara internal. Wow, kenapa kok mereka diburu kalau pada toh kenyataannya itu adalah seperti itu begitu kan? Mau dipecat, mau dikeluarkan dari partai gerinda. Jadi saya tidak habis pikir begitu dengan cara pola-pola mikir mereka. TKN kemarin dari tim pemenangan Prabowo sendiri mengatakan Wah ini bercanda, 1000% bercanda. Karena Prabowo itu suka bercanda dengan para kader-kader mereka katanya begitu. Ini kan bercandanya agak serius begitu kan? Bagaimana kalau serius ya? Lebih dari itu begitu kan? Kenapa yang dulu agak kalem begitu kan? Sekarang kok berubah menjadi bengis mereka? Jadi masyarakat sekarang ini tidak bisa dibohongi dengan berbagai alibi-alibi apapun begitu. Partai berlambang garuda itu menduga ada penyusup yang ikut masuk dalam acara tersebut. Ketua harian partai gerinda Sumisko Dasko kaget video pidato calon ya presiden nomor 22. Prabowo Subianto mengucapkan kata-kata Dasko itu Rirakans Gerinda itu bisa viral dan tersebar luas. Dasko sangat yakin video itu tidak disebar ya oleh kader-kader partai. Dia juga mengaku tidak bisa mengontrol siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan kita susah mengontrol juga di antara semua para peserta itu. Kata Dasko saat ditemui usai acara konsolidasi relawan posko pemilih Prabowo Gibran di Sentul. Bahkan ya dia mengatakan bahwa menurut Dasko apa yang diucapkan Prabowo itu hanya merupakan candan biasa saja ketika acara forum internal ya. Kalau memang dia bercanda begitu kan? Hanya candan saja? Kenapa kok sekarang videonya mau diburu begitu kan? Orang-orang yang menyebarkan video di situ mau diburu begitu kan? Kan logika salah begitu kan? Ya setidaknya ya pendukung-pendukung Prabowo ini seolah-olah cuci tangan. Cari kambing hitam. Tidak mau disalahkan ya. Tidak mengakui kesalahan mereka begitu kan? Ya kalau tidak dibelakan gimana begitu? Saya rasa masyarakat Indonesia ini tidak modoh begitu kan? Melihat bagaimana seorang Prabowo sudah jelas. Bagaimana karakter-karakter mereka begitu? Jadi sifat asli itu sudah dimunculkan di situ begitu. Nggak usah alibi sana sini lah begitu kan? Seharusnya minta maaf kepada masyarakat Indonesia begitu. Jadi sayang seribu sayang begitu ada orang yang kemudian membelah habis-habisan sana sini. Ujung-ujungnya masyarakat Indonesia tidak begitu percaya. Jadi kita lihat saja apakah rakyat percaya? Tidak mungkin lah begitu. Apalagi ditambah sekarang ya video yang menyebarkan itu akan diburu begitu. Bahkan ya itu ya video internal dan bisa kalau di acara internal itu Pak Prabowo ya memang lepas begitu dan tidak bisa terbuka. Beber dasko. Dasko mengakui bahwa setiap acara full internal partai sudah terbiasa terlontar candaan-candaan terbuka ya. Kok bisa seperti itu? Jadi kan aneh mereka ya. Bahkan oleh karena itu Dasko memastikan bahwa kita dasmo etik diujukkan bukan untuk menghina presiden ya nomor urus satu Anies Baswedan. Bahkan Prabowo akan bicara ini Prabowo akan bicara soal ya umpatan kasar dasmo etik viral dan menjadi trending topik di media sosial. Prabowo menyebutkan dasmo atau kepala kamu begitu adalah hal yang lumrah terutama di Jawa Tengah. Nah diduga ucapan itu disampaikan Prabowo untuk menyasar Anies Baswedan seperti diketahui dalam debat capres perdana Anies menyinggung soal etika mahkamah konstitusi. Bahkan akan tetapi Prabowo umpatan tersebut pun dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak-pihak tertentu. Bukan dibesar-besarkan. Memang kenyataannya seperti itu begitu kan. Apa yang dilakukan oleh Prabowo ya karena elektabilitasnya sudah turun hari ini begitu mau tidak mau mereka menyalahkan orang. Ya mengkambing hikam orang begitu kan. Bahkan ya dalam pendek video yang kemudian menjadi viral tersebut Kota Umum Partai Gerda itu sempat mengatakan dasmo etik ya di depan ribuan kader di dalam sebuah forum partai. Ini gimana coba bayangkan kalau diburu gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan. Jelas-jelas salah mereka. Jelas-jelas salah. Tidak punya etika justrunya begitu kan. Sayang seribu sayang. Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini. Terima kasih telah menonton!